yang wajib ataupun sunnah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan pemahaman. Mari juga kita bersalawat kepada Bang Indah Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi penerang umat, Nabi yang telah menyampaikan risalah, Nabi yang telah menunaikan tugasnya dan mendoakan umatnya agar selalu ikut dalam sunnahnya. Kita berharap insya Allah pada saatnya nanti mendapatkan syafaat dari beliau, sebuah syafaat yang sangat kita butuhkan pada saat nanti dimana tidak ada lagi yang dapat kita harapkan kecuali dari rahmat Allah SWT dan syafaat Rasulnya. Kau muslimin yang dimuliakan Allah SWT dan juga ada kaum muslimat di atas, Hari ini kita melanjutkan masih dalam pikih munakah, pikih tentang nikah. Pikih ini menjadi penting karena berhubungan dengan relationship, hubungan, keterikatan antara dua orang manusia yang tadinya berlainan, tidak ada hubungan darahnya, kemudian dipersatukan dalam sebuah akad. Yang akad ini dalam Al-Quran disebut dengan misakan golizan, sebuah perjanjian yang sangat amat kuat. Sama halnya dengan perjanjian antara Bani Israel dengan Nabi Musa AS dengan Allah SWT. Akan tetapi Bani Israel banyak mengingkari misakan golizan. Nah jangan sampai kita juga mengingkari misakan golizan dengan mengkhianati, menganggap remeh, menganggap kecil, ikatan pernikahan yang Allah syariatkan ini. Beberapa topik itulah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan pada hari ini insya Allah kita akan membahas mahar dengan tema mahar pemberian terbaik untuk istri. Sengaja kami pilih judul ini supaya mengingatkan kita betapa istri kita ini, kebanyakan mu'minin, kebanyakan laki-laki, itu perempuan ini merupakan anugerah makhluk yang Allah siapkan dan juga kita disiapkan untuk mereka berpasang-pasangan. Tetapi secara kodrati laki-laki ini lebih di atas sedikit satu disebabkan oleh faktor fisik. Kita lihat dalam pertandingan-pertandingan, pasti skornya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ada beda sedikit, itu dari segi fisik. Oleh karena itu, maka beberapa pembebanan itu ditujukan kepada laki-laki menjadi hak bagi wanita. Tetapi bukan berarti wanita adalah makhluk kelas dua, tidak. Itu adalah setara, tetapi ada pembagian tugas yang berdasarkan juga kodratinya. Nanti kita lihat, betapa yang paling cocok mendidik anak, mengatur rumah tangga adalah perempuan. Walaupun nanti dalam beberapa kasus itu bisa sebaliknya. Tergantung kondisi, tapi mayoritas laki-laki diberikan modal fisik untuk bisa mencari nafkah, mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini dengan lebih baik, penuh enerjik, dan perempuan diberikan kemampuan untuk mengatur dengan seni, dengan keindahan, dengan kelembutan, sehingga perpaduan antara kedua jenis makhluk Allah ini, itulah yang akan melahirkan zurriyatan tayyibah, keturunan-keturunan yang baik, yang pada gilirannya nanti membanggakan. Rasulullah s.a.w. sebagaimana serdiana, Ana, fa'inni mukasirun bikumul umam, kata Rasulullah, saya itu ingin berbangga di antara para nabi nanti dengan umatku. Perikatan antara laki-laki dengan perempuan dalam bentuk akad nikah menimbulkan konsekuensi tersendiri. Sama kalau kita membuat kontrak, sewa-menyewa, tentu ada hak dan kewajiban. Ada perjanjian tertentu, menimbulkan hak dan kewajiban. Dan misalkan golizan ini, setelah akad nikah, maka itu akan timbul secara otomatis. ditentukan dan diawasi oleh syara adanya hak dan kewajiban. Banyak, beberapa ya, misalnya hak untuk memberi nafkah, nah itu laki-laki. Kewajiban memberi nafkah, hak istri untuk menerima nafkah. Hak untuk, kewajiban suami untuk menyiapkan tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya, dan istri berhak atas rumah itu, tetapi wajib untuk mengaturnya. Wajib untuk mendandani, mengatur sehingga menjadi hunian, yang menyenangkan. Sehingga nanti, sebagaimana disampaikan juga oleh Rasulullah, baik tijan nanti, rumah adalah surga. Sehingga kalau pulang ke rumah, seindah apapun, senyaman apapun, itu hotel berbintang. tetapi, akhirnya pun rumah yang paling nyaman, dan paling indah untuk dinikmati. Nah, jadi, ada hak dan kewajiban yang setara, setimpal. Nah, kewajiban pertama, ketika seseorang, telah melaksanakan akar nikah, adalah maharnya. di waktu akar nikah itu, disiapkan, atau disebutkan. Karena kalau kontan itu, disiapkan. Ada di sini. Nanti, biasanya Pak Penghulu sudah tanya, berapa mas kawin? 50 gram. Banyak juga nih 50 gram. Lihat, cek dulu. Tapi belum menjadi haknya. Begitu akar nikah selesai, itu menjadi hak milik perempuan. Jadi, yang tadi diwajibkan kepada laki-laki. Inilah salah satu hak perempuan, hak istri, dan kewajiban suami, yang pertama ketika telah melangsungkan akar pernikahan. Nah, sekarang, apa itu mahar? Dari kitab yang kita kaji, kitab Al-Fikhul Islami wa Adil Latuhu Karya, Al-Ustadz Ad-Duktur Wahba Zuhaili, mahar adalah harta yang menjadi hak seorang istri. Jadi, haknya istri. Ini ibu-ibu, ataupun perempuan-perempuan yang masih remaja, itu nanti ada haknya berupa mahar. Laki-laki yang bujang, siapkan mahar. Siapkan, jangan santai-santai saja, nanti mau nikah tidak ada uang. Harus siapkan, kumpulkan, sebaik-baiknya, dan, ya kalau bisa, sebanyak-banyaknya. sebagai konsekuensi dari akad nikah. Jadi, setelah akad nikah selesai, maka itu berlaku. Dan, satu lagi, karena adanya hubungan suami-istri, nanti ada, ada klausul. Ternyata, sudah akad, habis itu, yang satu kabur, atau yang satu kemana, begitu. Jadi, tidak jadi. Nah, itu juga ada konsekuensinya. Jadi, ada dua. Karena akad, dan karena adanya hubungan. Terjadinya, hubungan selayatnya suami-istri, sebagaimana, definisi nikah yang telah pernah kita jelaskan sebelumnya. Menurut, Masar Syafi'i, misalnya, an nikahu al-akdu. Nikah itu, ya akadnya yang dihitung, tetapi Hanafia mengatakan, an nikahu al-watu. Nikah itu, ya, hubungannya, jimaknya, hubungan suami-istri, itulah, yang menimbulkan, kewajiban mahar. Jadi, di situ, nanti ada konsekuensinya. Jadi, di sini, Masar Hanafia mengatakan, mahar adalah sesuatu yang menjadi hak seorang perempuan, disebabkan adanya akad atau watak. Watak ini adalah hubungan suami-istri. Menurut Malikiyah, mahar adalah apa yang menjadi hak bagi istri, sebagai padanan dari kesenangan, yang diberikannya kepada suami. Jadi, kalau kesenangan ini, itu relatif agak umum. Makanya, di beberapa tempat, nanti, kalau sudah, apa, halwat, kalau sudah halwat, itu biasanya didenda, suruh bayar mahar. Kenapa? Karena sudah mengambil kesenangan dari seorang perempuan. Ini pengertian secara bahasa. Karena ada kesenangan di sana. Jadi, ada akad, ada kesenangan. Syafiyah mengatakan, mahar adalah sesuatu yang wajib disebabkan akad nikah atau watak, atau untuk menghalalkan anggota badannya. Di selama ini, kita haram. Jadi, jangan anak muda ini, ya itu, apa namanya, pegang-pegangan ya, itu haram. Masih haram. Belum halal. Belum halal. Nanti kalau sudah bayar maharnya, itu halal. Jadi, sayangnya, seperti sekarang ini, tergaulan ini kita sayangkan, mudah-mudahan, dengan pancaran hidayah dari istiqlal ini, nanti, semua kita menahan diri. Nabi sudah mengatakan, kalau belum mampu, belum bisa bayar mahar, ya, tahan dulu. Baik laki-laki maupun perempuan. Jangan memberikan jalan dulu. Hanabilah, pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal, mengatakan, mahar adalah imbalan, al-iwab. Seperti saya, kira-kira seperti ganti rugi, imbalan, pengganti, baik disebutkan maupun tidak. Berdasarkan keridoan. Nah, ini ada tambahan satu, bahwa mahar itu nanti, kadang rito, walaupun nanti ada tim negosiasi. Ini maharnya berapa nih? Dari pihak keluarga ini, keluarga-keluarga ini, nanti biasa mereka bernegosiasi. Tapi ada juga yang menyerahkan kepada kedua pasang ini, terserah kalian lah. Kalian yang akan menjalani, kalian yang memberi, kalian yang menerima, ya atur lah. Itu bisa seperti itu. Atau hakim, kalau ada yang, bermasalah, mau nikah, tapi tidak sepakat mengenai maharnya. Udah gimana nih? Yaudah, panggil hakim. Hakim menentukan, wah sekian saja, tak. Nah, itu berlaku. Termasuk, apabila terjadi, watak yang keliru. Watak yang keliru. Ini pasti kejadian yang langka. Misalnya, mati lampu, ya, kebetulan di rumah. Dipikir istrinya, ternyata bukan. Nah, dia harus bayar kepada yang tadi. Kenapa? Karena, ini, tapi ini benar, tidak direkayasa ya. Jangan nanti direkayasa. Wah, ini boleh kalau keliru. Ini enggak. Betul-betul keliru. Tidak sengaja, salah sangka, dan sebagainya. Tapi, karena sudah terjadi, al-wata ini, maka, wajib untuk membayar. Jadi, bukan gratis ya. Itu ada konsekuensinya juga. Atau yang dipaksakan. Ya, sekarang banyak terjadi, ruda paksa, dan sebagainya. Nah, itu juga wajib. Jadi, tinggal al-hakim yang menentukan. Tapi, itu ada hak. Dari perempuan-perempuan yang dipaksa, diancam, ya, ini banyak kejadian sekarang, itu harus membayar. Ini, insya Allah, bagaimana syariat kita, ya, tidak dibiarkan begitu saja. Tidak ter, eksekusi hanya dengan, oh ya, ada penjara aja dia. Tapi, terus mana konsekuensi bagi, anak kami, anak gadis kami, telah di, apa namanya, dinodai. Di sini, harusnya menurut fikir itu ada. Oleh karena itu, kita yang paham, kalau ada kejadian seperti itu, ya, cari. Ini harus, dibayar sebagai, konsekuensi dari adanya, al-wata. Jadi, al-akdu, dan wal-al-wata, memberikan konsekuensi, untuk pembayaran mahar. Nah, ada beberapa istilah. Ya, kalau kita kan mas kawin. Ada namanya, dalam Al-Quran ya, kadang disebut dengan, nihlah, kadang disebut dengan, ajr, faridah, ala'iktaulan. ini contohnya, komal lam yastati' minkum taulan. Maksudnya itu mahar. Atau, wal-yasta'afit al-lazina la jajiduna, nikahan. Jadi, kalau orang belum mampu membayar mahar, ya, hendaklah menjaga diri dulu. Jadi, ada beberapa istilah, untuk mahar ini dalam Al-Quran. Jadi, faridah, abut-timam fardu. Jadi, bukan main-main. Membayarkan mahar ini, faridah. Sebagai kewajiban. Bahkan, dalam mazhab Hanafi, yang paling tinggi dirajatnya itu adalah, fardu, faridah. Di bawahnya fardu, ada wajib. Nah, kalau kita kan syafi'i, wajib paling tinggi. Wajib dan fardu itu, sama. Tapi, kalau Hanafi ya, fardu lebih tinggi. Jadi, kalau fardu ini, tidak ada lagi, apa namanya, syubhah. Tidak ada lagi, keraguan. Tidak ada pertentangan. Ini temannya faridah. Itu, beberapa nama. Sadakah juga, ya. Sidak. Nah, bagaimana hukumnya? Ini tadi, sebenarnya kita sudah tahu, hukum mahar itu. Hukumnya adalah wajib. Wajib hukumnya, atas laki-laki, untuk membayarkan mahar. Bukan, wajib atas wanita. Nah, ini ya. Nanti, wah, karena laki, perempuannya yang semangat, dia yang bayar maharnya. Itu bukan begitu ceritanya. Tidak begitu ceritanya. Harus laki-laki yang membayar kepada istri. Nah, bagaimana dengan kondisi di, adat istiadat kita, di masyarakat kita, yang termasuk kondisi tadi. Ternyata, sang bujangan, yang menjadi pujaan ini, tidak punya apa-apa. Sementara, si, kan namanya, gadis yang, menjadi calonnya ini, memiliki, banyak harta. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kasih nanti, di kompensasi ya. Itu bisa diatur, secara adat, tetapi, secara syari, mesti lah laki-laki yang memberikan. Makanya tadi nanti, kita akan mendapatkan hadis, iltamis, walau khatman bin hadid. Kata Rasulullah, bagi laki-laki yang tidak punya apa-apa, cari, walaupun hanya cincin besi. Cincin besi, harganya berapa sih cincin besi? Puluhan ribu mungkin. Punya 10 ribu, 20 ribu, masa tidak bisa. Itu demi. Jadi bukan, hanya saja memang, sekali lagi nanti, adat kita ini, laki-laki mempunyai hanya 5 juta. Tetapi supaya keren, dinaikin. Tapi ditombokin dari pihak laki-laki. Itu bisa diatur berdasarkan uruf ya. Kalau uruf juga diakui oleh agama kita. Tetapi sebenarnya, tidak harus begitu. Apa adanya lebih baik. Nah, kemudian, dalam hukum Islam, Bapak Ibu sekalian, terjadinya wata, terjadinya hubungan antara laki-laki dengan perempuan, dalam arti hubungan, kelamin atau hubungan badan ini, itu mesti ada dua konsekuensinya. Ada mesti dua. Dan tadi, makanya kita tadi, walaupun dia, apa, watak keliru, watak dipaksa, ya. Karena hanya dua kemungkinan. Ketika terjadi hubungan suami istri ini, kalau hubungannya adalah hubungan yang resmi, maka wajib atasnya mahar. Kalau hubungan tidak resmi, maka itu persinahan wajib atasnya had. Jadi cuma dua. Ima bayar had, ya karena berzina, ya. Atau, membayar mahar karena pernikahan yang sah. Jadi, semua punya konsekuensi. Ini sekali lagi merupakan penghormatan, penghargaan, pemulihaan kepada perempuan. Jadi, ada harganya, ibu ya. ada harganya itu. Tidak bisa sembarangan. Jadi kalau dia keliru, ya maka harus dihad. Tadi yang misalnya rudal paksa itu, memaksa kemudian menzina'i, maka dia, kena dua malah, kena hukum pidadanya, berupa had, hudud, dan juga wajib membayarkan, apa namanya tadi, konsekuensinya. Jadi, tadi antara akat, dengan watak tadi, memberikan konsekuensi hukum yang berbeda. Terdapat dua macam hukum implikasi tadi, yang pertama adalah, mahar wajib dengan adanya peristiwa akat nikah. Ini menurut Syafi'i ya nanti ya. Jadi, ketika terjadi akat nikah, walaupun belum berhubungan, tetapi akat, ya itu sudah, serah terima dong. Sudah serah terima. Karena kenapa? Karena sudah ada akat. Sudah ada akat. Tetapi, terkadang kewajiban ini menjadi gugur, baik setengah, maupun seluruhnya, karena tidak terjadinya, duhul. Nanti kalau tiba-tiba ada masalah, apakah suami yang lari, atau istrinya yang lari, atau bagaimana, baru ketahuan, oh ternyata, ini, masih satu, saudara beda, beda ibu, misalnya kan, karena tidak ketahuan dari mana asalnya, ini ternyata masih, masih saudara. itu kemudian dibatalkan. Itu tidak terjadi. Atau, satu pihak mengundurkan diri perempuannya, tidak jadi. Tidak mau. Sudah didukati, tidak mau. Sudah kalau gitu kembalikan. Kasian laki-lakinya. Sudah bayar, tapi tidak, tidak mendapatkan haknya. Jadi, mahar wajib karena adanya akad, dan yang kedua, mahar wajib karena adanya duhul tadi. Baik duhul yang syubhad, maupun duhul yang terpaksa. Apa dalilnya? Di sini Allah SWT tegas dalam surah Nisa mengatakan, Wahai kalian para laki-laki, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikah itu, sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Nihlah. Kerelaan. Pemberian terbaik. Makanya kita kasih jurul pemberian terbaik. Penghormatan kepada pemberian. Jangan ditawar-menawar. Sebenarnya laki-lakinya punya banyak. Istrinya, calon istri hanya meminta tidak banyak ya, tapi cukup. Oh ditawar terus. Wah jangan segitulah. Maka nanti kita temukan bahwa batasan itu tidak dibatasi. Sebanyak kemampuan, segitu permintaan, terjadi kesepakatan, maka itulah yang menjadi jumlah maharnya. Wain tibina lakum ansya'in minhu nafsan. Jadi, kadang-kadang, kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu sekalian, suami ini memberikan semua yang dia punya kepada istrinya sebagai mahar. Tetapi, ketika itu suaminya butuh lagi. Mah, butuh bensin. Atau butuh cicilan motor. Ya tidak apa-apa. Kalau suami istri ini tibina, merasa enak hatinya, merasa nyaman hatinya, untuk memberikan kepada kalian, laki-laki yang tadi memberikan mahar itu, Pakuluhu Hanian Marian, terimalah dengan senang hati. Jadi bisa seperti itu. Itu artinya tadi ya, bahkan, kalau begini kondisinya, berarti laki-laki semua yang dia punya, dikasih semua itu. Saking ingin mendapatkan sang pujaan hati tadi. Walaupun setelah terjadi dekat nikah, minta lagi uang bensin. Jadi, wajib hukumnya, untuk membayarkan mahar. Pemastam taktum bihi min hunna, karena engkau telah menikmati. Jadi memang ada unsur kenikmatan di sini. Pa'atuhunna ujurahunna paridah, maka berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai sesuatu kewajiban. Kemudian ayat lain mengatakan, wa'uhillalakum mawarazalikum, anta betagu bi'amwalikum. Anta betagu bi'amwalikum. Ibetaga ini, Bapak-Ibu sekalian, dalam bahasa Arab itu bermakna, usaha yang maksimal. Usaha yang maksimal. Anta betagu bi'amwalikum. Ada ayat kita dengarkan juga mengatakan, Ibetagih wa betagih fi ma'atakallahu daral akhirat. Carilah dengan mengerahkan segenap kemampuan. Kehidupan akhirat. Kalau ini, anta betagu bi'amwalikum. Engkau mencari atau memberikan dengan segenap kemampuan hartam. Muhsinina, perempuan yang baik-baik. Ini, Muhsinina, gairah musafihina bukan perempuan yang tidak baik-baik. Jadi, ini nanti juga ada klasifikasi ya. Ada klasifikasi bagaimana menentukan mahar itu tergantung juga kondisi perempuan. Kalau kondisinya memang layak di harga mahar sekian, ya. Tapi kalau misalnya ya statusnya juga biasa-biasa saja, ya itu juga beda nanti. Nanti kita lihat pada pembahasan mengenai kadar daripada mahar. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu suka-suka itu dengan izin ahlinya. Dengan izin ahlinya. Jadi, jangan diambil diam-diam. Harus ada persetujuan daripada keluarga. Kenapa? Karena si anak ini itu dari kecil. Dari kecil itu sudah dirawat, dibuai, disayang. Dengan tiba-tiba Anda mau mengambil, ya maka itu adalah sesuatu yang harus seperti diizni. Ya, ahlinya. Berikanlah maharnya wujurahu Nabil Ma'ruf dengan Al-Ma'ruf. Al-Ma'ruf sudah sering kita sebutkan. Yang namanya Al-Ma'ruf ini adalah yang sesuai dengan kondisi lokalitas masyarakat di situ. Yang sesuai dengan lokalitas masyarakat di situ. Nah, jadi ada ujrah di sini yang bermakna atau berasal dari kata ajar yang bermakna pahala. Kemudian dalam hadis kata Rasulullah SAW ketika seorang laki-laki itu ingin menikahi seorang perempuan. Apa kata Nabi? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk menjadi mahar? Dia bilang, nggak ada sama sekali ya Rasulullah ini benar-benar laki-laki. Jangan, kalau kita bujangan, jangan sampai seperti inilah Bapak ya. Jangan sampai mau nikah. Tidak ada sama sekali. Nabi suruh nyari, unsur. Fazaha basum maraja'ah. Pergi kemudian balik lagi. Dia bilang, in wajat tu syai'an, nggak ketemu ya Rasulullah. In wajat tu syai'an. Tidak ada sama sekali sesuatu pun. Nabi nyuruh lagi, izha' pal kamis walau khatiman min hadid. Cari lagi, walaupun hanya satu cincin besi. Ini menandakan bahwa mahar itu betul-betul wajib bagi perempuan. Nah, apa hikmahnya Bapak Ibu sekalian? Nah, ini tadi kita sudah sering menyingkung bahwa ini adalah simbol pentingnya, urhennya akad nikah dalam syariat kita. Jadi tidak main-main. Tidak bisa nikah-nikahan ya. Kalau senang nikah, kalau tidak senang putus, tidak bisa begitu. Nikah adalah sesuatu yang penting. He'un mu'immun. Dalam agama kita. Kemudian yang kedua adalah Al-Ikram. Meninggikan, memuliakan makanah an-nisa. Kedudukan perempuan ini adalah sesuatu yang sangat dihargai dalam Islam. Jadi, Mbak Ibu, mungkin kita melihat beberapa perilaku, perilaku laki-laki yang merendahkan perempuan, perempuan itu sama sekali tidak disenangi oleh syarat kita. Tidak. Perempuan ini adalah sesuatu yang mulia. Kemudian, yang ketiga adalah komitmen. Tanggung jawab mas'uliyah laki-laki kepada perempuan. Itu dibuktikan dengan mahar. Kalau, ini Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak kita punya anak-anak gadis misalnya, punya adik-adik yang mau dinikahi, kalau memberikan mahar saja, ditunda-tunda, ditawar-tawar, kita minta sekian, ditawar setengahnya, Masya Allah. Ini sudah kelihatan komitmennya yang rendah. Jadi, di situ nanti bisa ketahuan. Jadi, nanti pada saat khidbah, biasanya pada khidbah itu, itu kadar mahar itu sudah dibicarakan. Kira-kira nanti segini. Kalau permintaannya itu, tawar-menawarnya, minta sangat sedikit saja. Laki-laki hanya berani memberi sedikit saja, maka itu juga cerminan tanggung jawab. Padahal duitnya banyak. kecuali kalau sedikit. Kalau dia memang tadi seperti, hanya memiliki khatiman hadid, ya itu, miskin itu. Saya, tidak apa-apa. Tapi kalau punya, tapi hanya memberi sedikit, ini kelihatan komitmennya yang sangat rendah. Nah khawatirnya nanti berimplikasi pada tanggung jawab. Tiba-tiba, punya rezeki, istri tidak dibagi. Ini nanti, salah satu, Bapak-Ibu sekalian, ini perlu kita sampaikan, berdasarkan daripada, wawancara, pengalaman dari beberapa, yang bercerai itu, salah satu penyebabnya adalah karena, suaminya pelit. Suaminya pelit. Itu paling tidak disukai oleh istri. Paling tidak disukai. Salah satu yang menyebabkan bercerai. Jadi hendaklah kita, kalau saja kita bisa, menyenangkan diri kita, dengan pakaian yang bagus, dengan makanan yang ne'amat. Kenapa kita tidak membahagiakan, istri kita ini, dengan pemberian-pemberian hadiah, yang indah. Berilah perhiasan, berikan dia baju, kalau kita mampu ya, tapi kalau tidak, lain cerita. Pernyataan ketulusan niat, untuk mempergauli wanita dengan baik oleh suami. Masih berhubungan tadi, di mahar ini, memberikan, tanda, bahwa, laki-laki ini, ingin mu'asyara bil ma'ruf, kepada, perempuannya, kepada wanita, istrinya. Itu, mahar ini menjadi bukti. Nah, yang kelima ini, mahar juga bisa menjadi, modal bagi wanita, untuk persiapan pernikahan. Mungkin, pihak keluarga lah, perempuan ini, juga ingin, mengundang saudara-saudaranya. Mengadakan wali mah, yang mengundang, mungkin potong kambing, potong sapi, memberikan pakaian yang bagus, itu, itu semua masuk dalam kategori mahar. Nah, hanya saja Bapak Ibu sekalian, seperti tadi kita sampaikan, bahwa, terjadi, sedikit modifikasi, di dalam adat istiadat kita. Kadang-kadang, dibedakan. Sudah, maharnya, apa, ya, beberapa gram saja, tapi, sewa gedungnya, 200 juta. Iya. Sebenarnya, itu juga bisa include. Ya, bisa include. Sudah, saya kasih 200 juta, sebagai mahar semuanya. Sekali nanti silahkan untuk, apa namanya, mau pakai gedung, mau pakai, aula musjid. Mungkin, nggak tahu di istiqlal, sudah bisa belum ya. Mungkin, mau nikahnya di istiqlal, mau nikahnya di masjid, Sunda Kelapa, bagus-bagus, aulanya. Nah, itu bisa. Jadi, mahar ini, itu juga menjadi pegangan, bagi perempuan. Karena, dia akan berpisah. Kalau dulu, masih bujangan, masih gadis, perempuan ini, bisa minta kepada ayahnya, minta kepada saudara laki-lakinya. Kalau sudah punya di istri, itu sebenarnya, sudah menjadi tanggung jawab suami. Malu, dia nanti minta lagi. Bukan hanya istri yang malu, kita suami, malu kalau istri kita, sampai minta uang kepada bapaknya. Ya kan? Malu. Karena sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah, adanya mahar, yang cukup, yang bisa dia pegang terus, menjadi modal dia, suatu saat dia kesulitan, dia punya uang. Tiba-tiba suaminya kena PHK, tiba-tiba suaminya dipindah tugaskan, kemana, lama, tidak ada kabar. Makan dari mana? Nah, itulah. Kalau di, misalnya maharnya, dua hektar sawit, Alhamdulillah. Atau lebih. Itu bisa. Nah, wajib atas laki-laki bukan perempuan. Jadi, bukan perempuan yang wajib membayarkan mahar. Walaupun tadi kita sebutkan, ada perempuan yang, memiliki harta, dari keluarga yang berpenghasilan, berkecukupan, tetapi suaminya ini adalah yang kurang, berkekurangan, tetap suami yang bayar mahar. Bukan perempuan. Nah, ada istiadat kita, biasanya, oh, di sana laki-laki yang di, apa namanya, dibeli, atau dibeli. Itu mungkin modifikasi adat saja. Saya tidak percaya, kalau ada yang mengatakan bahwa, oh, di sana itu mahar dibayar oleh perempuan. Enggak, enggak begitu. Mahar tetap dibayar oleh laki-laki. Walaupun nanti ada modifikasi adat, ya mungkin karena faktor adat-istiadat nanti, pihak keluarga, perempuan, membawakan sesuatu kepada pihak keluarga, calon suami. Itu biasa. Jadi, semacam pemberian biasa saja, hadiah. Tetapi, bukan sebagai mahar. Kenapa? Karena tadi, faktor kodrati tadi, perempuan itu, bukan, bukan tugasnya mencari nafkah, tetapi laki-laki yang menjadi nafkah, perempuan mengatur rumah. Kalau perempuan sudah mengatur rumah, menjaga anak, mendidik anak, dia pula yang menyiapkan mahar, sangat tidak adil. Itu. Jadi, bukan perempuan yang membayar mahar, tapi laki-laki. Al-Quran sudah membagi ini ya, Al-Rijalu qawwamuna ala nisa, bima fadzalallahu ba'dahum ala ba'din, fa bima anfaku min amwalihim. Karena, tadi, ada nafkah yang diberikan, ada mahar yang diberikan, maka itu ada sedikit. Sedikit saja. Tidak banyak ya. Jadi, bukan, perempuan sebagai, warga kelas dua. Kemudian kita, waktunya tinggal sedikit. Mahar ini wajib, tapi bukan rukun, dan bukan syarat. Jadi, apakah mahar adalah rukun? Min arkanin nikah? Bukan. Sartun min syurutin nikah? Bukan juga. Tapi dia wajib ada di dalam proses nikah itu. Kenapa? Karena ada, karinahnya, ada dalil yang mengatakan, Jadi, ada terjadi perceraian, talak, tetapi belum disentuh. Berarti kan, mahar, tidak menjadi bagian daripada, arkanin nikah tadi. Membolehkan talak sebelum dukul. Bahwa mahar, bukanlah rukun, maupun syarat, pernikahan. Tapi wajib. Itu wajib adanya, tapi bukan rukun. Jadi, boleh pernikahan terjadi, walaupun maharnya belum diserahkan. Karena kan bisa dicicil. Bisa juga nanti di, apa namanya, ditunda ya. Kan, nikah, maharnya kontan. Ada juga maharnya dibayar nanti. Itu bisa. Kulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal. Karena itu tidak ada dalil yang menunjukkannya. Jadi, bisa. Ibu punya gadis, bisa minta banyak. Minta satu miliar. Bisa. Tapi laki-laki mampu. Bisa satu miliar. Umar bin Khattab pernah ingin membatasi. Ya, karena waktu itu, wala perempuan, ini ditinggikan. Satu miliar, dua miliar. Wah, kata Umar, ini bahaya ini. Udah. Tidak boleh. Maksimal, 400 dirham. Arba umia dirham. 400 dirham saja. Kalau ada lebih, masuk ke Baitul Mal. Tetapi, kemudian perempuan. Perempuan protes kepada Umar. Wahai Umar, apakah engkau tidak pernah mendengar firman Allah yang mengatakan, wa'ataitum idahuna kintaran. Kintar ini, ya kita mungkin bilang segepok. Sedus. Satu kardus duit itu. Yang namanya kintar itu. Jadi, tidak boleh dibatasi. Perempuan ini mengingatkan Umar. Tapi Umar juga melihat kondisi. Bahkan kalau, semua wanita tinggi, semua maharnya, laki-laki kasian. Tidak bisa nikah. Istita'ahnya kurang ya. Kemudian, dan kemudian, Umar itu lucu juga. Dia lalu berkata kepada semua orang. Tiap orang lebih paham daripada Umar. Semua orang lebih paham daripada Umar, gara-gara, tadi ada wanita yang mengingatkan mengenai kintar tadi. Jadi, tidak ada batas maksimalnya. Tetapi, sunnah untuk meringankan. Jadi, kalau nikah yang berkaitu, maharnya diringankan. Jadi, walaupun tadi mampu, ya sudahlah. Sekian, supaya gampang, supaya jadi. hairun nikah, aisaruh. Sebaik-baik nikah itu adalah yang paling mudah. Jadi, jangan dipersulit ya, Pak Ibu sekalian. Kemudian, ya ini masih ada. Aisaruhun nasidakan, yang paling mudah. Nah, kemudian batas minimalnya, itu ditentukan, ya janganlah kurang dari 10 dirham. 10 dirham. Asyarat dirham. Ini, kita biasa sebut satu dirham itu, satu dinar sama dengan 10 dirham. Satu dinar itu, kira-kira satu ekor kambing, yang bagus. Jadi, susah mengukur, kurs, daripada dinar ini, tapi, kemarin kita korban, ya, kalau korban itu, udhiyah itu, kambing yang bagus itu, sekitar 5 juta. 4 juta, 5 juta. Berarti satu dinar sama dengan, 4 juta, 5 juta. Satu dirham itu, sepersepuluh, sekitar 5 juta lah, 4 juta. Masa tidak punya adalah, oke. Bagaimana dengan hadis, khatimah min hadir tadi, itu kalau buru-buru, ya kan ini kondisinya buru-buru, tapi kalau perencanaan, di kita, insya Allah tahun depan mau nikah, sekarang kita cari, mu'nahnya cari, apa namanya tadi, maharnya. Kemudian yang terakhir, Mbak Ibu sekalian, jadi batas minimal. Nah mahar ini juga bisa berupa, apa tadi, jadi cicil ya. Tetapi bendanya memiliki nilai, bisa dijual, bisa dijual, kalau tidak bisa dijual, apain? Jadi termasuk harta, nilainya ketahuan, dan tidak boleh garar, spekulatif. Apa maharnya, maharnya mobil saya yang lagi rental di sana, tapi lagi dicari sama polisi. Wah itu gak bisa itu. Bagaimana kalau mobilnya tidak kembali? Jadi tidak boleh menjadi mahar, sesuatu yang masih garar. Belum ketahuan. Maharnya adalah, kambing saya yang besar itu, tetapi lagi lepas, lagi dicari, tidak tahu kemana, itu tidak bisa. Jadi intinya adalah, harta yang bernilai, harta yang bisa dijual. Bagaimana dengan, dihifzil Quran, atau ta'limul Quran, atau ta'limuddin, itu bisa. Itu bisa. Dulu, mazhab Hanafiah mengatakan, tidak boleh menerima ujrah, tidak boleh menerima ujrah, dari mengajar Al-Quran, tapi kemudian, muta'akhiri, hanifah itu membolehkan. Karena kondisi sekarang, kalau ustad-ustad guru ngaji, tidak dikasih ujrah, bagaimana nasibnya? Ya kan, tidak bisa bayar kos, tidak bisa bayar, sudah boleh. Nah, karena bisa berjadi, uang, oke, saya nikahkan dengan, mahar, mengajarinya, Al-Quran, sampai hafal, 10 juz, diantar 3 juz, itu boleh. Jadi, dengan ilmu agama juga bisa, dengan mengajari ilmu fikih, boleh, tapi maharnya, bacakan, kitab Al-Fikhul Islami wa Adil Latuh, itu lumayan, 15 jilid. Kemudian, ada mahar musamma, ada mahar misal, mahar musamma ini, disebutkan pada waktu nikah. Nah, jadi, berapa disebutkan? Bayar. Nah, misal ini, kalau tidak disebutkan, saya terima nikahnya, binti selesai, maka harus dibayar dengan mahar misal. Tadi juga dengan, apa tadi? Al-Watul, anikahul fasid, anikahul tafwid, yaitu, bayar dengan mahar misal. Mahar misal itu adalah, berapa dibayar kepada adiknya, iparnya, ibunya, bibinya dulu, ya, itulah yang menjadi, ukuran, ya, kurang lebih segitu. Itu namanya mahar misal, ketika tidak disebutkan secara pasti, berapa mahar, al-musamma, tidak disebutkan berapa mahar yang, hari dibayarkan. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, kita berharap menjadi ilmu bagi kita, dan merupakan ibadah bagi kita. Hadanallahu wa yakumu jema'in, wal'abuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.